Intro Memasuki cuaca ekstrim yang akan melanda Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Sarolangun beserta tim gabungan TNI Polri melaksanakan Apel Siaga Bansor Hadrio Meteorologi yang berlangsung di depan kantor BPD Sarolangun, Rabu 28 Januari 2020. Apel Siaga dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sarolangun Hilatil Badri didampingi langsung oleh Dandem 0420 Sarko Ledkol Ipanri Tomiradia Dian Sahlubis. Dalam pengecekan pasukan tim Satgas Bansor, Wabuk mengatakan semua perlengkapan dan persiapan telah maksimal untuk menghadapi siaga bencana banjir, longsor, dan angin puting beliung. Menurut Wabuk ada dua daerah di Kabupaten Sarolangun yang berpotensi banjir yaitu Kecamatan Limun dan Kecamatan Batang Asai. Selain itu, dalam pengecekan peralatan, Wakil Bupati Hilatil Badri sempat marah karena dinas PUPR tidak satupun hadir mengikuti apel siaga, padahal PUPR terlibat dalam tim Satgas Bansor. Sehingga berkejuan, kesiap-kesiagaan kita dalam menghadapi kita berharap di Solo Langun tidak akan ada terjadi bencana. Itu yang kita harapkan pertama sekali. Nah, apun kalau itu datang, ya kita kan tidak bisa mengetahui kapan hari itu terjadi. Ya kan, ya Allah lah yang lebih tahu kapan hari itu terjadi. Tapi kita paling tidak dengan adanya kejadian-kejadian yang sudah terjadi ini, ya itu kita harus sudah mempersiapkan diri dengan segala sesuatu, baik daripada komponen motornya atau personilnya maupun dari sisi peralatan. Terima kasih telah menonton!